Hai Sobat Gamers, balik lagi sama gue, Lusen. Karena sebentar lagi Taris Lane akan rilis, kalau nggak salah tuh tanggal 21 Juni 2024, jam 9 pagi WIB. Jadi, pada video kali ini gue mau ngebahas apa aja yang harus lo tau sebelum Taris Lane rilis nanti. Berarti ini masuknya beginner tips kali ya. Oh iya, disclaimer dulu, tips ini gue ngikutin server CN yang udah rilis duluan. Jadi, kalau misalkan ada sedikit perbedaan, mohon maaf ya. Eits, bentar dulu guys. Gue mau kasih tau kalau ada tempat top up yang murah, aman, dan terpercaya. Ini dia, WinTopUp. Langsung aja ketik wintopup.com di browser tercinta kalian. Dan setelah terbuka, kalian langsung pilih game yang kalian mau. Kemudian, kalian masukin data kalian. Habis itu kalian pilih nominal untuk top up-nya. Habis itu kalian pilih metode pembayarannya. Dan jangan lupa untuk masukin kode voucher GameChill untuk mendapatkan diskon. Oke, gue akan mulai dari penjelasan level dulu. Level maksimal yang bisa lo capai di Tarisland saat ini tuh baru sampai level 40. Dan setiap harinya, itu ada pembatasan level. Biasa disebut dengan level cap. Perhitungannya gini nih. Hari pertama, itu mentok di level 20. Hari kedua, itu level 26. Terus hari ketiga, itu level 30. Hari keempat, itu level 34. Hari kelima, itu level 38. Dan yang terakhir, hari ke-6, itu level 40. Jadi, dalam satu minggu, ya lo udah langsung level mentok gitu. Asal tiap hari main. Bang, jelasin juga dong per hari harus ngapain aja. Oke, untuk daily dan weekly-nya sebenernya gitu-gitu aja sih. Biar lebih detail, gue jelasin aja perharinya. Hari pertama, lo mentok di level 20. Dan dungeon yang kebuka itu Library of Chaos. Terus juga yang kebuka, ada PvP Battleground sama Universal Hall. Yang wajib lo perhatiin untuk hari pertama, kalau pingin kompe ya. Ini yang pingin kompe nih. Jiri skor wajib 46. Dan inscription itu 1500. Nah, terus disini yang harus lo lakuin, itu yang pertama, tamatin semua main quest dan side quest. Yang kedua, kerjain reputation quest sebanyak 6 kali kalau nggak salah. Terus yang ketiga, kelarin normal dan elite dungeon. Jangan lupa untuk pake vigor. Vigor itu semacam stamina untuk life-skilling. Dan vigor ini tuh bisa regen. Jadi kalau nggak dipake buat life-skilling, ya rugi banget cuy. Dan kalau lo emang sibuk dan nggak suka life-skilling, yaudah pake aja vigornya 50. Jadi 50 aja tuh cukup. Nggak perlu sampai habis. Yang kelima, tamatin universal hall kalau bisa. Kalau nggak kuat, ya nggak perlu dipaksa juga. Soalnya dia ini tuh resetnya setiap 3 hari. Yang ke-6, menang di battleground 1 kali. Next, hari kedua. Ini tuh mentok di level 26. Dan dungeon yang kebuka itu Camp Carlian. Raid Shadow Witch juga kebuka. Tapi kebukanya itu jam 12 siang. Nah, kalau pingin kompe, gear skor wajib 65. Dan total inscription itu 2300. Yang harus lo lakuin hari kedua, itu juga sama sih sebenernya. Jadi pertama, lanjutin main quest sama side quest. Terus kerjain reputation quest sebanyak 6 kali. Habis itu, kelarin dungeon normal dan elite. Terus, kelarin raid juga. Habis itu yang kelima itu vigor dipake minimal 50. Habis itu, mancing ikan juga boleh. Ini lumayan buat nama-nama vigor. Habis itu yang ke-7 itu, PVP battleground sama arena 2 kali. Dan yang ke-8, yang terakhir itu lanjutin Universal Hall kalau belum kelar. Lanjut, hari ketiga. Mentok level 30. Dan dungeon yang kebuka itu Merfolk Swamp. Konten PVA baru itu ada Dark Invasion kebuka juga. Habis itu, untuk player kompe, gear skor wajib 74. Dan inscription itu 3800. Oke, yang harus lu lakuin di hari ketiga itu, ya lanjut main quest lagi sama side quest. Habis itu reputation quest 6 kali. Habis itu, kelarin dungeon normal sama elite. Terus, tamatin Universal Hall kalau belum selesai. Soalnya hari keempat itu udah reset. Terus, vigor dipake minimal 50. Sama Dark Invasion kelarin juga. Lumayan buat nambah-nambah inscription. Sama terakhir itu, kerjain battleground. Menang 1 kali. Habis itu, arena 2 kali. Next, hari keempat, mentok di level 34. Dan dungeon yang kebuka itu Forest Altar. Terus juga disini kebuka raid elite, yaitu Shadow Witch. Disini harusnya Universal Hall juga udah reset. Oke, untuk player kompe, gear skor wajib 84. Dan inscription itu 5100. Nah, yang harus lu lakuin di hari keempat, ya sama lagi ya. Main quest, side quest, kerjain lagi. Terus reputation quest 6 kali. Habis itu, kelarin dungeon normal sama elite. Terus, tamatin lagi Universal Hall. Soalnya baru reset. Langsung dikerjain aja. Habis itu, vigor dipake minimal 50. Nah, habis itu cobain raid elite Shadow Witch. Kalau bisa, ya kelarin juga gitu. Terus, battleground menang 1 kali. Sama arena 2 kali. Selanjutnya, hari kelima. Mentok di level 38. Dan dungeon yang kebuka itu Botanical Garden. Terus juga disini kebuka World Boss. Oke, untuk player kompe, gear skor wajib 87. Dan inscription itu 6400. Yang harus dilakuin hari kelima, sama lagi. Yang pertama itu main quest, side quest lagi. Terus yang kedua, reputation quest 6 kali. Terus yang ketiga, kelarin dungeon normal sama elite. Yang keempat, vigor dipake minimal 50. Terus yang kelima, World Boss jangan lupa dikerjain. Dia ini juga resetnya 3 hari ya. Habis itu, PvP, battleground menang 1 kali. Sama arena 2 kali. Yang terakhir itu, hari ke-6. Mentok di level 40. Dan dungeon yang kebuka itu Arcane Realm pertama. Terus juga disini kebuka raid baru, Mervo King. Disini juga harusnya Dark Invasion udah reset. Oke, untuk player kompe, gear skor itu wajib 91 atau 92. Dan inscription itu 8100. Oke, yang harus dilakuin hari ke-6. Yang pertama itu, ya main quest sama side quest lagi. Terus yang kedua, reputation quest 6 kali. Yang ketiga, kelarin dungeon Arcane Realm 1. Terus yang keempat, vigor dipake minimal 50. Yang kelima, cobain raid Mervo King. Tamatin juga kalau bisa. Terus yang ke-6 itu, PvP, battleground 1 kali menang. Terus sama arena 2 kali. Bang, untuk jadwal konten di atas hari ke-6 ada gak? Nah, pas banget nih. Untuk jadwal konten selanjutnya, ini gue dapet info dari Soviet Panda lagi. Nih, lu liat sendiri aja ya. Jadi, berdasarkan penjelasan gue tadi, gue bakal ringkas lagi. Daripada nanti ada yang komen, Bang, muter-muter mulu intinya apa bang? Daily yang wajib lu kelarin setiap hari. Yang pertama itu, kelarin dungeon mau itu elite atau Arcane Realms. Terus yang kedua, pake vigornya minimal 50. Yang ketiga, PvP battleground. Menang 1 kali aja cukup. Yang keempat, join PvP arena 2 kali. Yang kelima, menang di PvP arena 1 kali. Terus yang keenam, kerjain Reputation Quest 6 kali. Oke, selanjutnya daily setiap 3 hari sekali. Yang pertama itu ada Universal Hall. Yang kedua, Dark Invasion. Yang ketiga, World Boss. Dan untuk ketiga konten ini, waktu resetnya ini tuh beda-beda ya. Jadi ya, lu hitung aja secara manual dari pertama release kontennya cuy. Untuk weekly yang wajib lu kelarin. Yang pertama, Battleground 10 kali. Yang kedua, Arena 10 kali. Terus yang ketiga, tamatin rate yang paling tinggi. Yang keempat, ikut event amusement park. Yang kelima, itu mancing ikan 20 kali. Mancing ikan buat apaan bang? Ya, ini tuh buat nambahin vigor lu. Kalau nggak salah tuh, satu ikan bisa dapet satu vigor gitu. Lumayan cuy kalau ditabung ya. Bang, dari tadi lu kan ada bilang inscription tuh. Emang itu apa sih? Oke, inscription itu tuh buat naikin status lu di inscribe stone. Dan buat dapetin inscription ini, cuman dari universal hall, invasion, quest. Ya, pokoknya kerjain aja daily yang udah gue jelasin tadi. Oke, kalau untuk profesi life skilling yang bagus, buat diambil yang mana bang? Oke, untuk profesi, sebenernya gue cuman ngikutin suara komunitas aja. Jadi, mereka tuh ternyata ada bikin tier listnya juga cuy. Oke, untuk tier listnya langsung aja. Alchemy itu S, Jeweler itu A, Taylor itu B, dan Forge itu C. Tapi menurut gue, profesi yang paling sepi adalah profesi yang paling profit kalau lu ngincer duitnya. Oh iya, satu lagi, kalau lu kelarin dungeon elite atau arcane realm, rare medalnya, jangan asal pake ya. Dipake kalau emang kepepet aja. Contohnya gini nih, misalnya, lu mau masuk dungeon, tapi syarat masuk dungeonnya itu gear skornya wajib 80. Sedangkan lu itu baru 79. Nah, disini baru lu pake buat nuker equipment yang lebih tinggi biar gear skornya itu nyentuh 80. Dan juga hadiah first clear raid. Selalu ambil weapon dulu ya. Karena weapon itu paling susah ngedropnya, terutama di raid. So, itu dia untuk pembahasan beginner tipsnya. Kalau misalkan ada yang kurang atau misalkan perlu ditambahin, atau misalkan ada yang pengen nanya juga, langsung aja komentar di bawah. So, thank you for watching and see you on the next video. Bye!